Nenek itu tuh diganding sama kamu pul Ngenalin ke aku Iki koncoku katanya begitu Dan abis itu Dia malah bilang nenek itu Iki koncomu darahnya tuh manis juga Seperti itu pul Nah malem itu mas Ipul sama mas Roni tuh bahas masalah itu tadi Menurut kamu gimana ya Kira-kira apa Apa yang akan terjadi Satu cerita lagi datang dari Mas Roni di Banjarnegara Mas Roni yang mengalami Sesuatu yang gak wajar Saat melakukan sebuah pekerjaan Dan waktu itu mas Roni Ditemani oleh salah satu Temannya namanya mas Saiful Atau mas Ipul Jadi mereka itu diminta Sama seseorang Gak langsung Tapi melalui orang lain Nah waktu itu Temannya tersebut Bukan mas Ipul ya Orang lain itu Ketemu sama mas Roni itu Ron Kamu Lagi ada kerjaan Nggak katanya Wah enggak mas Aku lagi nganggur Ya udah pas Kamu tak kasih kerjaan Mau enggak Loh kerjaan apa mas Jagain rumah Kata si temannya tersebut Loh jagain rumah Dimana mas Itu rumah di daerah sini 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 Lokasinya di area persawahan Begitu ya Mas Roni sendiri Nggak pernah tahu Kalau disitu tuh ada rumah Jadi memang Daerahnya tuh daerah yang Lumayan cukup sepi Jalannya tuh jalan Yang jarang dilewati Sama orang gitu Meskipun jalannya tuh bagus Tapi jarang dilewati Karena itu jalan baru lah Nah akhirnya apa Mas Roni pun Daripada Nganggur gitu kan Akhirnya yaudah mas Tak ambil mas Ron gini Kamu kalau misal Ada temen Kamu boleh ngajak temen Katanya Maksudnya gimana mas Temen diajak main Kesitu atau Enggak Temen buat nemenin Kamu kerja Jagain rumah tersebut Soalnya rumahnya Gede Ron Katanya Loh rumahnya gede ya mas Terus kerjaanku Apa aja Kata si mas Roni Udah gini aja Kamu udah mau Nanti Kamu cari temen siapa Kalau udah Ada temennya Nanti kamu hubungi mas Kata si Kerabatnya tersebut Akhirnya apa Mas Roni pun Hari itu selesai Dia pun mulai Nanya-nanya gitu kan Beberapa temannya Yang memang Barangkali ada yang butuh Pekerjaan Masih nganggur Kayak gitu Ternyata ada Ketemulah mas Ipul itu Pul Kamu tak ajakin kerja Mau gak Kerja dimana Kerja jagain rumah Kamu bercanda gitu Di jarum Enggak Bukan beneran Ini tuh jagain rumah Beneran Pekerjaan Ada gajinya Kata si mas Roni Aku sih siap-siap aja Rumahnya dimana Udah gampang Kalau kamu siap Nanti aku kabarin mas ku Nah nanti Gak tau acara selanjutnya Itu seperti apa Oke aku siap Kata si mas Ipul Akhirnya apa mas Roni pun Ngabarin Orang tadi masnya Itu anggap aja masnya Begitu ya Apa ngabarin disana Mas ini aku udah dapat temen Yaudah Kamu sekarang kesini Kata si masnya tadi Nah sebelum kita lebih jauh Kedalam cerita Seperti biasa Kami mau mengucapkan Banyak-banyak terima kasih Untuk kawan-kawan subscriber Semuanya Terima kasih untuk kawan-kawan Yang udah kasih support Udah kasih dukungan Terima kasih juga Buat kawan-kawan yang udah ngasih like Udah nge-share ke yang lainnya Gak lupa juga Terima kasih banyak Buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar Juga kawan-kawan yang udah join Jadi membershipnya Kawan-kawan yang udah kasih support Dalam bentuk super thanks Kelapa horror Terima kasih banyak semuanya Semoga itu nanti dikembalikan lagi Kawan-kawan semuanya Menjadi sesuatu yang lebih besar Sesuatu yang lebih berarti Sesuatu yang lebih bermanfaat nantinya Amin Baik Kita lanjut tadi Mas Roni sama mas Ipul pun Oke Mereka pun mendatangi Masnya tersebut Mas Taufik lah Kita kasih nama misal Mas-mas Taufik Ini aku ada temen Namanya Ipul Katanya Oh ya sudah Bagus kalau kayak gitu Ayo Sekarang kita berangkat ke rumah Yang punya rumah tersebut Katanya Oh oke siap mas Diantar sama mas Taufik Pakai mobil Semuanya satu mobil Dibawa ke sana Dikenalin Ternyata rumah seorang Pak Haji Pak Haji ini Orang yang mau Ini Mau jagain rumah Oh ya silahkan duduk Silahkan duduk Akhirnya ditanya-tanya Ngobrol-ngobrol Sama Pak Haji Waktu itu Kalian berdua Pernah punya pengalaman Jaga rumah Ya jujur aja Tidak pernah Paling jagain rumah sendiri Jagain rumah orang tua Memang bener Jawabannya jujur Seperti itu ya Ya sudah Itu gak ada masalah Sama sekali Akhirnya mas Ipul Sama Aduh kok lupa sih tadi Nanyain ya Nanyain Pak Haji Ini nanti Pekerjaannya Gimana ya Oh ya mas Rony ya Nanti pekerjaannya Gimana apa aja ya Oh jadi pekerjaannya Tuh gini Kamu Ya kalau ada waktu Apa Sambil bersih-bersih lah Maksudnya biar Rumah itu Gak kotor-kotor banget Mau enggak Ditanya seperti Kayak gitu sama Pak Haji Oh iya mau Pak Haji Paling kalau siang Bersih-bersih Malamnya Ya jagain Kayak gitu kan Pak Haji Iya betul Nah Pak Haji Kami boleh Pulang istirahat gitu Enggak Oh iya tenang aja mas Kami biasanya Selambat-lambatnya Itu dua minggu Sekali itu Adalah keluarga saya Yang kesana Nah saat keluarga kami Ada yang nempatin Disitu Itu kesempatan Buat jenengan libur Katanya begitu Oh begitu ya Pak Haji Iya Biasanya paling lama sih Dua minggu Ya mereka tinggal disitu Biasanya Sabtu Minggu Itu lumayan lah Dua tiga hari Bisa dapet Kata si Pak Haji Dan hal itu pun Gak masalah Buat Mas Roni Dan Mas Ipul tadi Semuanya baik-baik aja Ngomongin masalah gaji pun Udahlah mau digaji Disiapin disiapin disitu Oh iya siap Pak Haji Senang semuanya Mas Ipul Wah Alhamdulillah Kayaknya enak kerja disitu Cuman yang bikin bingung Motor ya Kendaraan gitu Ah tapi udah gak apa-apa Pul Kamu bawa motor Gimana pul Oke siap Kata si Mas Ipul Siap-siap Gak apa-apa ya Motor butut Yang penting bisa jalan Iya ya gak apa-apa Selesailah Akhirnya Dua hari kemudian Si Mas Ipul Dan Mas Roni tadi Dikasih Kan udah dikasih alamatnya ya Nanti kalian hari ini Datang kesana aja langsung ya Kata Pak Haji Akhirnya hari itu Mereka pun datang kesana Dan Mas Roni Ternyata disini tuh Ada rumah gitu Itu areal persawahan Memang ada kampung Tapi jaraknya tuh Lumayan cukup jauh Seratus Dua ratus meter gitu Sebelum dan sesudahnya Di samping kanan kirinya sawah Di depannya sawah Tapi rumah itu tuh Gede Bener-bener Gede Luas tanahnya mungkin Kurang lebih ya Sekitar 5.000 meter Ada beberapa bangunan disana Begitu masuk Gapuranya tuh Gapura Apa ya Rumah dengan nuansa Jawa Begitulah Rumahnya bagus Sebelah kiri ada bangunan Sebelah depan ada bangunan Di Tengah ada bangunan Di belakang sana Ada kolam renang Segala macam Awalnya sih Mas Rony Belum tahu ya Tahunya cuma Wah ternyata Ada rumah sebagus Ini disini Gitu ya Pantesan Butuh dijaga Ya kalau kayak gini Kalau gak dijagain Bisa gawat Gitu kan Akhirnya Mas Rony pun Seneng gitu Bekerja di tempat Seperti itu Wah ini rumahnya bagus Enak gak pul Kayak gini pul Iya enak Enak Mereka pun senang Dikasih tahu Sama Pak Haji Ini itunya Segala sesuatunya Termasuk Dapur yang buat masak Tadi Tempat tidur Buat mereka berdua Ditaruh ada di Ruangan satpam Begitu ya Nanti kalian tidur disini Boleh Atau dimanapun Gitu Kata si Pak Haji Jadi Pak Haji Siap Pak Haji pulang Mereka pun Mulai bekerja hari itu Ya hari pertama Cuma lihat Lihat sekitaran rumah tersebut Kesana kesini Sesekali sama ipul-pul Kolam renang Nganggur Katanya begitu Iya tapi ini kayaknya Mesinnya udah dijalanin Kata Pak Haji Sesekali dijalanin Biar difilter Airnya Biar gak butek Katanya begitu Sama dikasih kaporit Segala macem lah Dilakuin sama mereka Setelah airnya bener Mereka tuh sempet Berenang Juga disana Menikmati kehidupan lah Sebagai orang kaya Waktu itu pikirnya mas Rony Sampai Malam harinya Malam harinya Mereka disana Disitulah mereka tuh Baru merasakan Asem Ternyata serem banget Gitu Kalau dipikir-pikir ya pul ya Kita itu tinggal sendirian loh Di Entah berantah gitu ya Iya kan Kanan kirinya Kampung jauh Depan itu Sawah semua Kita itu disini Sendirian loh pul Iya ya Rony Kalau ada perampok Gimana ya Ya kalau ada perampok Kita kasihin aja gitu Yang mending kita kabur Pikirnya si Mas Rony Begitu Iya kalau ada perampok Kalau ada setan Gimana Ah udah-udah lah Jangan ngomongin yang kayak gitu Aku yakin sih Kata mas Rony Di tempat ini Pasti Ada penghuninya Pasti Angker Kata mas Rony Ron Kalau ngomong itu Yang bener Jangan ngaco Malam pertama Dilewati mereka Karena capek Siangnya Mereka pun tertidur pulas Keesokan paginya Mereka itu mulai bersih-bersih Yang bisa dibersihkan lah Waktu itu Semuanya udah ada Sapu Alat Pel dan yang lain-lain Cuman gitu aja Mas Rony sama mas Ipul itu Nggak dikasih akses Buat Masuk ke Beberapa Bangunan Itu karena mungkin Ada privasi disana ya Ada barang-barang Punya keluarga Itu nggak dikasih akses Beberapa bangunan Yang di dalamnya Termasuk masih kosong Itu mereka masih bisa Ada tiga bangunan besar disana Sama satu itu rumah Satpam tadi Berarti ada empat ya Nah yang tiga besar ini Dua boleh dimasuki Yang satu itu nggak Yang bangunan utama Itu karena punya keluarga Kalau keluarga datang Biasanya tinggalnya disana Kalau ada tamu atau apa Nah tinggalnya di ruangan Yang boleh dimasuki Sama mas Rony Sama mas Ipul itu tadi Dibersihkan semuanya Nggak ada yang aneh-aneh Waktu itu Nah malam harinya Mas Ipul itu Bermimpi Tiba-tiba dia bangun Jam satu pagi Dari jam sebelas Udah tidur Jam satu pagi Dia itu kebangun Ngebangunin mas Rony Ron Ron Kenapa pul Kenapa pul Aku mimpi Ron Katanya Mimpi apaan Aku mimpi Setan Kata si Mas Apa mis pul tadi ya Aku mimpi setan Ron Mimpi Oh cuman mimpi gitu Udah tinggal istighfar Bantalnya dibalik Katanya begitu Bantalnya dibalik Udah tidur lagi Masih jam segini Masih jam satu pagi Ah kamu Ron Kata si ini ya Akhirnya pemalem itu pun Mereka tertidur lagi Nah esokan paginya Mas Rony udah seger Baru nanyain Pul Kamu tadi malam Mimpi apaan pul Ah kamu males lah Tadi malam dibangunin Kayak gitu Iya kan aku ngasih saran Ke kamu Istighfar Baca doa Bantal Di balik bantalnya Tapi bener kan Habis itu Gak mimpi lagi Iya si Ron Gak mimpi lagi Emang kamu tadi malam Mimpi apa pul Ron Aku tadi malam mimpi Didatengin sama nenek-nenek Katanya Aku lagi nyapu Perasaan di deket kolam renang Sana di belakang Tiba-tiba ada seorang nenek-nenek Itu dateng Nepuk punggungku Pak gitu Getihmu manis Katanya Darahmu itu manis Kata si nenek tersebut Ya aku takut lah Neneknya kayak gimana Aku sendiri gak ngeliat jelas mukanya Ditepuk begini Ya namanya mimpi gitu kan Aku nengok Tapi Perasaan kok tiba-tiba sih nenek Itu seolah-olah jauh Dan dia tuh tau-tau ngomong begitu Darahmu manis Darahmu manis Serem pul Kata si Eh serem Ron Kata si mas Ipul Iya sih serem ya Tapi yaudahlah Gak apa-apa Itu namanya juga mimpi Itu Kebawa aja Kamu baru nempatin Tempat begini Bagus Ada kolam renangnya Ya kepikiran yang seperti itu-itu Kata mas Ronnie Waktu pun berlalu Kurang lebih sekitar hari kelima Mereka tinggal disana Disitu Mas Ronnie pun mengalami hal yang sama Dia mimpi Didatengin sama Seorang nenek Kali ini si nenek tersebut Itu jalan bareng mas Ipul Mas Ipul tuh kayak ngegandeng Si nenek itu pake tongkat gitu ya Tangan satunya Megangin tongkat Begini Yang satunya itu digandeng Sama mas Ipul Ron Ron Kata mas Ipul Napapul katanya Iki lombahku Kata si Mas Ronnie dalam mimpi Eh kata mas Ipul dalam mimpinya Iki mbahku Mas Ronnie kan mbah gitu kan Mas Ronnie mau mendekat Niatnya tuh mau salim Tapi namanya mimpi Kadang suka lompat-lompat begitu Lah Iki koncomu Darahnya manis juga Ini temanmu darahnya manis juga Kata si nenek tersebut Mas Ronnie bangun Bangunin mas Ipul Kalo itu pul pul Bangun pul bangun pul Kata si mas Ronnie Mas Ipul pun bangun Kenapa Ron Kenapa Ron Aku mimpi Udah mimpi apa Mimpi setan Iya aku mimpi setan Aku mimpi serem Baca istighfar Bantalnya dibalik Enggak Enggak Kalo itu aku tau Kata mas Ronnie Kalo itu aku tau Astagfirullahaladzim Bantalnya dibalik Udah selesai ya pul Nanti aku tidur lagi Beres Bukan masalah itu pul Ini mimpiku tuh serem banget Emang kenapa Aku mimpi kamu pul Mimpi apaan Ron Kamu Kamu kan dulu pernah cerita Mimpi Ketemu sama nenek-nenek Bilang darahnya manis kan Iya bener-bener Aku mimpi yang sama Cuman kali ini Nenek itu tuh diganding Sama kamu pul Ngenalin ke aku Iki koncoku Katanya begitu Dan Habis itu Dia malah bilang Nenek itu Iki koncomu Darahnya tuh manis juga Seperti itu pul Nah malem itu Mas Ipul sama mas Ronnie Bahas masalah itu tadi Menurut kamu Gimana ya Kira-kira Apa Apa yang akan terjadi Ron Aku juga gak tau Apa ini semacam pertanda ya pul ya Kok Neneknya gimana Kata si Tanyanya si mas Ipul ya Neneknya tuh begini 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 Kok sama Gambaran yang digambarkan mas Ronnie Itu sama dengan yang muncul di Mimpinya mas Ipul Begitupun sebaliknya Apa yang diceritakan Sama mas Ipul Pun sama Dengan apa yang Digambarkan Atau dibayangkan Sama Si mas Ronnie tadi Bener-bener Malem itu Akhirnya mereka ketakutan Saat mereka ketakutan Lagi sama-sama Mereka kan tidur Di posatpam Waktu itu ya Mereka tuh Ngedenger ada Kletak Kletuk Kletak Kletuk Mirip Kayu Tongkat Yang ngebentur Ke lantai keramik Bunyinya seperti itu Kletang Kelentung Gimana sih Ya kayak gitulah Bunyinya tuh kayak gitu Tak tok Tak tok Ron 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 Iya kenapa pul Itu kok ada suara itu ya Ron ya Iya Kok kayak suara Teken Kayak suara ini Tongkat Iya bener Iya bener Pul tengokin pul Tengokin pul Iya ya tak tengokin Tak tengokin Mas Ipul lebih berani Dari mas Roni mungkin Dia bangun dari situ Ditengokin kesana Rumah Rumah yang posatpam itu Di sebelah kanannya itu Ada satu bangunan Yang Boleh dimasuki sama mas Roni Sama mas Ipul tadi Disitu Mereka Di terasnya Ngelihat Ada seorang nenek Itu bawa tongkat Lagi jalan Mondar Mandir Golak balik Dan Sosok nenek itu Adalah Sosok yang Boleh dibilang Sama persis Dengan Yang muncul Di mimpinya Mas Roni Sama mas Ipul Pul Sama pul Itu kan yang ada Di mimpiku pul Iya Ron sama Ron sumpah itu Yang ada di mimpiku juga Kita harus gimana Kita harus gimana Udah kita masuk aja Kita masuk aja Mereka pun masuk Ke posatpam itu lagi Mereka ketakutan Nggak bisa tidur Suara tongkat tadi Nenek itu Jalan Kletak Kletuk Kletak Dari Bangunan yang besar Itu Seolah-olah mendekat Makin dekat Itu ke arah posatpam Dan disana itu Cuman muter-muter Doang Sampai kurang lebih Jam setengah Tiga Pagi Si nenek itu pun Akhirnya bersuara Tapi suaranya itu Cuman kayak ketawa Doang Cuman kayak gitu Doang Habis itu Senyap Nggak ada apa-apa lagi Disitu Pul ini gimana Pul kita lanjutin Kerja disini atau gimana Kok bilang darahnya manis Darahnya manis Gitu pul Jangan-jangan kita mau dimakan Kali ya pul Aku juga kepikiran yang sama Seperti kamu Tapi kalau mau ditinggalin Sayang ya pul Udah lah Kayak gitu Udah Nggak apa-apa Biasal itu mungkin penunggu sini Nanti kalau ketemu Aku ajakin ngomong Kata si mas Ipul Beneran kamu berani pul Ya di Wani-waniin Diberani-beraniin Waktu itu Mereka menjelang pagi Mereka pun tertidur Subuh lewat Mereka bangun baru Jam setengah sembilan pagi Jam setengah sembilan pagi Mereka Bebersih gitu ya Nyapu-nyapu Sedikit Seperti itu Sambil kata Mas Roni Suasananya Sudah berubah Hari itu memang Agak sedikit mendung Paginya Jadi kemanapun Mereka pergi Bersih-bersih Dimanapun Yang tadinya Mereka enjoy Tinggal di rumah tersebut Rasanya Sudah berubah Perasaan itu tuh Kayak sedikit hilang Mereka tuh ada rasa was-was Ada rasa ketakutan Yang ada yang muncul Efeknya cuman Merindang-merinding Disana-sini Dan jam 10 pagi Gak disangka-sangka Ternyata Ada mobil Ada bunyi mobil Itu di depan gerbang Laksonin Tantin-tantin Mas Roni pun Kedepan sana Nengokin tuh Ini siapa gitu kan Ada kayak Mobil bagus Di dalamnya tuh Kayak ada beberapa orang Mungkin keluarga gitu ya Dibuka sama Mas Roni Dan ternyata Hari itu Rumahnya Mau dipakai Sama keluarganya Pak Haji Oh kami keluarganya Pak Haji ini Saya tuh Anak keduanya Katanya begitu ini Sama keluarga Mau disini Ini jenengan pasti Mas Roni sama Mas Ipul ya Inje inje mas Bener mas Bener mas Oh ya sudah Kalau kayak gitu Kami minta izin Oh mas Bukan jenengan yang Minta izin Silahkan Ini kan rumahnya Panjenengan juga Katanya Oh ya sudah Makasih Keluarga itu pun Kesana Nah akhirnya Mas Roni pun Menjelaskan Mas Nuhun Sebu Kalau Kata Pak Haji Kalau misal Rumah ini lagi Ada yang nempatin Kami diizinkan Libur Kata Pak Haji Begitu Oh ya ya Tidak apa-apa Terserah Mau disini boleh Mau ambil libur Juga tidak apa-apa Kata si Anaknya Pak Haji Tadi Akhirnya apa Mas Roni Sama Mas Ipul pun Ngambil libur Dan waktu itu Mas Roni sempat nanya Nuhun sebu mas Disini sampai Kapan ya Jadi biar Kami bisa Oh begitu Ini langsung Masuk lagi kesini Biar rumah ini Tidak kosong Biar ada yang jagain Kami paling Minggu siang Udah Pergi lagi sih Dari sini Sekitar jam 12 Jam 1 Yaudah kamu datang aja Jam-jam segitu Ya Ron ya Oh ya siap-siap Akhirnya Pak Mas Roni Sama Mas Ipul Ngambil liburan Keluarga tersebut Mempatin rumah itu Singkat cerita Hari Minggu siang Jam 12 siang Mas Roni Nyamperin Mas Ipul Berangkat lagi Eh sorry Kebalik Mas Ipul Yang bawa motor Soalnya Mas Ipul Nyamperin Mas Roni Berangkat lagi Ke rumah tersebut Dan itu bertepatan Dengan Keluarga itu Yang udah siap-siap Mau pergi lagi ya Mas Roni Sama Mas Ipul Sempat bantuin juga Jam 1 siang Keluarga itu cabut Mereka berdua Ngegantiin Ngejagain Rumah itu Dijagain Udah agak sedikit Lupa Karena Dikasih uang Sama Anaknya Pak Haji Seneng gitu ya Dikasih uang Moodnya kan berubah Udah gitu Masih ada sisa wangi-wangi Dari keluarga Anaknya Pak Haji Itu Lebih enak lah Daripada yang sebelumnya Sebelumnya tuh kayak Bobo lembab Kali ini tuh enggak Lebih seger Lebih hidup Tinggal mereka berdua Disana Siang-siang Jam 2 Mas Roni Sama Mas Ipul Lagi bersih-bersih Ruangan Satpam tersebut Dari ruang Satpam Itu kan ruang yang Eh apa Bangunan yang Memang didesain Bisa melihat Semaksimal mungkin Yang ada di dalam Juga termasuk Bisa ngelihat Yang ada di luar sana Dari tempat itu Mas Roni Ngelihat ke arah belakang Dideket kolam renang Kolam renang itu Tapi ada kayak Semacam Bangunan Kayak sekat gitu Sekat dari batu batak Yang memang diukir-ukir Bagus itu buat nutupin Nah disitu Mas Roni itu Sepintas Ngelihat Ada seorang nenek Jalan pakai tongkat Itu set gitu Mungkin kurang lebih Sekitar Satu sampai Dua detik lah Ngelihat Dan akhirnya Pul Aku perasaan tadi Ngelihat sesuatu Ngelihat apaan Ron Ngapai dulu Sebentar Aku ngelihat nenek Itu loh Kata si mas Roni ya Nenek yang kemarin Itu Iya aku ngelihat Yang itu Udah Roni ini Baru Pertama kali Kita kerja Masuk lagi Jangan Udah lah Nggak usah dibahas Kata si mas Sampai akhirnya Nggak dibahas lagi Sampai malam harinya Mereka pun Ada rasa trauma Katanya Jam Delapan Mereka sempat Ngobrolin Masalah itu Jam sembilan Sampai Ini kita Panggil temen Boleh nggak sih Kata mas Roni Janganlah pun Nggak enak Sama pak Aji Nanti keramaian Banyak orang Iya juga sih Tapi Aku kok takut ya Roni Cuman berdua Sama kamu Iya sama aku juga Takut Udah lah kita Nggak usah kemana-mana Perut udah kenyang Kita disini aja Kamar mandi juga Toilet juga ada disitu Udah kita nggak usah kemana-mana lagi Kata si mas Ipul Iya Ron Eh iya pul Iya pul Mas Roninya setuju Jam Jam Sebelas malam Mereka itu berdua udah sama-sama ngantuk Tertidurlah mereka berdua Mas Roni sendiri udah nggak inget apa-apa Sampai akhirnya Sekitar jam 2 pagi Mas Roni itu kebangun Dan nyariin Ipul Si Ipul kemana ya Si Ipul kok nggak ada disitu Nampak tidur Pul Pul Dipanggilin disini Pul Pul Ngeliat Bagian toilet situ Toiletnya kebuka Nggak mungkin dia disana Nggak ada suara air atau apa Pul Pul Jangan ngerjain pul Dicariin di kolong Pun nggak ada Mas Roni pun bangun Ya was-was juga Waktu itu Si Ipul kemana Si Ipul kemana Dicariin buka pintu Bangunan Satpam tadi Diteriak-teriakin Dipanggil-panggil namanya Pul Pul Tapi pelan-pelan Yang nggak kencang Pul Kamu dimana pul Jangan ngerjain pul Dicariin akhirnya Satu persatu Nekat mas Roni Muterin gitu Karena nggak ketemu-ketemu Sampai akhirnya dia tuh Ah udah Aku mau ke kolam renang Kata si Masih barangkali Dia disana gitu Aku juga nggak ngerti Alasannya Kalaupun Ipul disana Aku nggak ngerti alasannya apa Disamperin ke kolam renang Begitu sampai ke kolam renang Masih pulih tuh ngeliat Karena lampu kolam renangnya Juga dimatiin Kok kayak ada orang disana Ternyata bener Itu kayak Ipul Dia itu posisinya Ngapung begini Tapi kepalanya tuh di atas Langsung mas Roni Apa namanya Mendekat ke arah kolam renang tersebut Pul Pul Diciprat-iciprat begini Pul Pul Bangun pul Airnya digebiak-gebiak Ternyata mas Roni itu Nggak bisa berenang Ini kolam renang Jadi Di bagian Beberapa sisi kan Landai ya Nggak terlalu dalam Nah ini si mas Ipul itu Di kayak di sebelah sana Ujung yang jauh itu Yang lebih dalam Aduh gimana caranya Aku kesana Aku tuh nggak bisa Berenang Aku nggak bisa berenang Cuman di Apa namanya Airnya di jebak-jebak Jebak-jebak gitu Biar keluar suara Tapi mas Ipul Kayak gini aja Mas Roni ngeliat Di film-film gitu Orang Waduh jangan-jangan Udah mati Atau apa Kalau di film-film Udah ngapung kan Biasanya Katanya seperti itu Jangan-jangan si Ipul udah mati Jangan-jangan si Ipul udah mati Mas Roni pun Akhirnya nekat Nyemplung Ke yang dalam Tapi pegangan Di sisi-sisinya Itu kan ada yang Ada pijakan Yang buat berdiri Disitu di begini-beginiin Tangannya Mas Roni Lepas Zleb gitu Dia tuh masuk ke dalam Tapi karena kondisi darurat Udah cuman begini doang Mas Roni tuh bisa nyumul lagi Begitu nyumul lagi Si Ipul itu Udah ada Yang ada di atas Di atas Dimana Mas Roni itu turun Tadi Disitu dia ngeliat itu Ada sosok nenek-nenek Bawa tongkat disana Hehehe Ketawa Si nenek tersebut Getihmu manis Getihmu manis Getihmu enak Wes Nyelem Mosing suwe Nyelem Mosing suwe Nyelem yang lama Nyelem yang lama Dibilangnya seperti itu Mas Roni ya Panik Dia gak bisa berenang Cuman entah kenapa Malam itu Dia itu bisa bergerak Kecubak Kecubuk Kecubuk Bisa minggir Akhirnya dia itu naik Mau lari Lemes Karena Apa namanya Tadi Habis ototnya kontraksi Di bawah air Mau lari Itu lemes kesana Susah payah Mau jatuh juga Segala macem Sampai akhirnya Mas Roni itu Bisa lari Si nenek itu tuh Masih Ketawa-tawa doang Di belakang Saat ketawa-tawa Tiba-tiba Mas Roni tuh Ketemu Ipul Ron Kamu lagi ngapain Ron malem-malem Begini renang Pul-pul Kamu dari mana aja Ayo Ron Sini-sini Masuk-sini Masuk Akhirnya ditarik Si mas Roninya Lemes-lemes Ditarik Dibawa masuk Kedalam posat Pam itu Ron kamu tuh Apa-apaan Malem-malem Begini renang Pul aku tuh Nggak renang Pul aku Aku tuh Ngeliat kamu Mati Katanya Kalau ngomong Jangan sembarangan Aku ngeliat kamu tuh Begini Terapung di Kolam renang Situ Makanya aku turun Kesitu Ron Aku dari tadi Tidur Aku bangun Ngeliat kamu tuh Nggak ada Dan aku bunyi Kejebak-kejebuk Di kolam renang Itu Makanya aku susul Ini si Roni ngapain Malem-malem Berenang Pul aku juga Bangun Tadi kamu Nggak ada Terus aku Coba cariin Kesana Ke kolam renang Nemu kamu Disana Kok kayak gitu ya Pul ya Iya ya Ron Ya serem ya Ron Kok kita Dimanipulasi Seperti itu ya Bahasanya udah keluar Kayak gitu Akhirnya apa Malam itu Mereka nggak tidur Mas Roni Ganti baju Segala macem Mereka nggak tidur Dan Kesokan paginya Mereka pulang Datang ke rumahnya Pak Haji Dan mengundurkan diri Untuk melanjutkan Bekerja di tempat itu Katanya Bahaya Aku hampir mati Tapi hal itu Nggak disampaikan ke Pak Haji Bilangnya cuman Kayaknya kurang cocok Pak Haji Cuman begitu doang Tapi nggak ngomong Apa-apa lagi Yaudah Segitu aja Alhamdulillah Masih puluh sama Mas Roni Tetap selamat Sehat Seperti Sedia kala Mohon maaf Misal banyak kekurangan Di sana sini Doa terbaik dari kami Untuk kawan-kawan semuanya Dimudahkan segala sesuatunya Termasuk kemudahan Dalam hal riski Yang lagi sakit Segera diberi kesembuhan Yang sehat Tetap dijaga kesehatannya Baik Sampai jumpa di episode selanjutnya Lapak horror Jaga kesehatan Kawan-kawan semuanya Tentunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton